bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan ini saya punya alat alat ini namanya tester aki gunanya adalah untuk testing bagaimana cara mengetes bagaimana cara melihat kemampuan sebuah aki jadi kalau kita mengukur aki itu bukan mengukur pakai voltasernya masih harus di lihat di crank istilahnya itu di test simulasi beban pakai apa saja boleh terserah pokoknya berupa beban pakai dop 100 watt 5 buah juga boleh yang tahu situ sendiri caranya kalibrasi tapi ini di dalam anet ini kita sangat diberikan kemudahan yaitu bagaimana cara mengutakannya yuk ini dilihat kalau dalam 6 volt kalau 6 volt kita gunakan yang kotak kecil ini 6 volt kalau yang 12 volt ini yang 12 ini semua berarti sejujurnya karena ini adalah voltmeter tapi punya simulasi beban begitu saja sebenarnya apabila kita mengalami bagaimana cara penggunaannya ya nanti kita terapkan terus kita lihat ini ada load volt load volt adalah volt terukur misalkan ini 11,4 volt ya terukurnya ada di 11,4 misalkan di angka sini minimal krank volt adalah minimal saat teruji voltase terukur saat teruji begini turunnya ada di mana misalkan 10,4 itu turunnya 10,6 kalau di bawah itu ataupun kelihatan melorot begini berarti itu akhirnya jelek cocokkan saja sesuai dengan ininya sesuai dengan voltase terlihat oke sekarang kita menuju ke lokasi ke lokasi ke lokasi oke ini plusnya ya kita taruh ke plus coba dilihat berapa volt terukur di angka hampir 13 hampir 13 coba kita crank masih bagus agak bau mas ya kalau di buat ngukur agak bau masih bagusan karena masih sesuai dalam kategori ini sekarang kita lihat nanti 21 lagi ini motornya lagi berantakan ya nah naik kan saat di 20 naik kan pengisiannya ada di system charging berarti pengisian masukkan karena lebih besar dari tegangan aki sebelumnya nah naik lagi nah naik lagi berarti pengisian ini jalan jadi ini dual fungsi ya bisa untuk volmeter bisa untuk pengisian nah sama nanti kalau misalkan nah udah gila ya tidak semoga tidak terjadi misalkan kedapatan ini pecah atau bagaimana atau bagaimana ya namanya kerja di bengkel itu ya terus ini tersinggol teman atau keciciran palu begitu misalnya ini bisa diganti jangan khawatir bisa diganti pakai volmeter digital juga bisa tergantung terserah Anda itu semua Anda hapalkan sendiri kalau kalau luatnya berapa terukur luatnya terukur berapa nanti waktu dikeren jatuhnya berapa disitu bisa kelihatan Anda sendiri yang hapalkan yang hapalkan ya oke terima kasih sudah hafal ya sudah tahu ya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih